Kita dalam rumpuran pemergaman Mungkin seringkali mendengar yang namanya Algoritma Beberapa dari kita mungkin menganggapnya Sebagai momo yang menghantui Karena program kita Kadang error Atau seringkali Bermasalah karena hal ini Namun, atas sih sebenarnya Algoritma itu Sebelum masuk pembahasan Mari kita tertahui secara Algoritma Algoritma ditentukan pada tahun 380 Masyid oleh Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi Yang ditulis pada bukunya Berjudul History of Arab Selanjutnya Apa sih Algoritma? Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah Untuk menyelesaikan Suatu masalah Yap, masalah pada konteks ini Tidaklah tertekan hanya pada Masalah permukuman Namun juga ada masalah Dalam kehidupan sehari-hari Tidak percaya Contoh saja Saat kita lapar Memasak Memasak mie Dalam memasak mie Pasti ada namanya langkah-langkah Seperti Merebus air Meniriskan mie Lalu baru melaporkan bubunya Sebelum siap dimakan Itu Disebut Algoritma Tapi kan Bukannya semisal mie yang kita makan Itu juga bisa juga Lalu Argumen tadi Tidak valid dong Kan tidak ada aturan Yang kalian lakukan itu Sebenarnya juga disebut Algoritma Namun Algoritma yang Tidak efisien Dalam konteks ini Kita tidak Membincangkan Pemograman ya Dalam konteks ini Maafkan seperti tadi Itu bukan Sesuatu yang Algoritma yang sehat Tentu saja bisa kita sebut sebagai Algoritma tidak efektif Sama hanya Saat tetap Melakukan program Pada aplikasi Pasti ada yang namanya Algoritma yang Efisien dan tidak efisien Yang bisa membuat Program kita Berjalan lebih berat Ataupun lebih lama Berbicara dengan algoritma Kita tidak luput dengan Namanya masalah Karena sebenarnya Algoritma itu Pasti digunakan untuk Memacahkan masalah Tidak ada Algoritma yang Tercipta Karena tidak ada masalah Karena Memang tujuan awal Tercipta algoritma itu Ada masalah Jadi jangan buat masalah Nah contoh saja Kita buat masalah Pak Zaki Memiliki 12 Buah permen Yang akan dibayarkan Kepada 3 orang Tujuhnya Yang bernama Abi, Bibi, dan Tisi Semua permen ini Harus habis Dengan Tidak ada Permen Yang Satu permen Dibagi Dua Tujuhnya Dua anak Jadi tidak ada Yang kadisnya Di sini Dengan Menambahkan Constraint Yaitu Berupa Kecususahan Pak Zaki Itu bernama Cibi Jadi Cibi Ini Bersawal Mendapatkan Lebih dari Menamparmen Yuk Coba kita Selesaikan Dulu Yap Alhamdulillah Kurang Jadi Pause Nah Mungkin Gakas Pause Sudah mencari Beberapa Ada yang Menakan Cara Banyak Sekali Caranya Untuk Mengecek Permasalahan Ini Namun Tujuhannya Tahap Satu Tujuhannya Tahap Satu Yaitu Memecahkan Masalah Seperti pada Contoh Ini Ada Constraint Memecahkan Cibi Minimal 6 Bisa Kita Masukkan Kondisi Pertama Yaitu Permen Cibi Tidak Boleh Kurang Dari 6 Dan Yang Lain Itu Mengikuti Sampai Semua Variable Terbentuk Kita Terditu Mesti Kurang Lagi Contoh Lagi Saat Kita Main Game Mungkin Kita Saat Menjarah Terlawan Itu Kan Kita Akan Memperhitungkan STR kita Dan Anality Lalu Dikapas Di Raw Damage Yang Nantinya Dikaku Asli Lagi Kepada Tertu Lawan Kita Mutual Defense Atau Resistance Atau Bahkan Dodge Mungkin Nanti Ya Nah Ini Menunjukkan Bahwa Perlupa Part Cukup Luas Tidak Hanya Terpatu Pada Permogram Ataupun Hal Sejual Simple Seperti Biasa Sekarang Kita Membalas Algoritma Yang Khusus Untuk Pemprogram Program Yang Kita Buat Sering Mudah Ditambah Kesalahan Jika Kita Tidak Menggunakan Algoritma Yang Tepat Selain Itu Menggunakan Algoritma Yang Tepat Juga Dapat Membuat Program Kita Lebih Eficient Dan Lebih Cepat Tidak Hanya Itu Algoritma Yang Tepat Juga Dapat Dibakai Verulang Jadi Saat Kita Makan Program Programming Kita Tidak Perlu Mengulang YG Menuliskan Sintas Sintas Yang Sudah Kita Buat Di Algoritma Sebelumnya Nah Sebetulnya Pendekatan Algoritma Itu Banyak Contohnya Ada Diferent Diferent Conquer Grid Method Dynamic Programming Basic Short Grape Teori Genial Programming Dan Masih Bidak Lanjut Namun Di Kepatangan Kali Ini Saya Akan Membahas Basic Search Atau Lebih Spesifik Yaitu Binary Search Gimana Binary Search Adalah Salah Algoritma Pencarian Data Yang Biasa Dikun Untuk Area Yang Dikun Jadi Sebelum Dilakukan Binary Search Itu Biasanya Area Acak Itu Perlu Dishort Menggunakan Algoritma Sorting Seperti Quick Short Bubble Short Sequential Short Dan Banyak Lagi Yang Tidak Akan Kita Bahas Karena Akan Terlambar Lanjut Jadi Pencarian Yang Di Gunakan Pada Algoritma Ini Adalah Dengan Cara Berangkali Membagi Jumat Data Dari 2 Misal 1 Tambah 10 Dibagi 2 Jadi Nilai Tengah Nya Bisa 6 Bisa 5 Jika Kita Mencari Bilangan 4 Maka Tentu Saja 6 Lebih Besar Dari 4 Dan Maka 6 Ke Harus Dibuang Jadi Sisa Yang Kiri 1 Sampai 5 Dibagi 2 Lagi Melayat Tengah Ini Yang 3 Kita Buat Terbalikan 3 Sampai Besar 4 Maka Yang Kalian Diambil Jadi 3 Kekiri Itu Dibuang 4 Dan 5 Maka 4 Dan 5 Itu Dibisari 2 Tiba Dibanding Lagi Mana Yang Sesuai Dengan Nilai Yang Kita Cari Dan Kalau Ketemu Maka Itulah Hasilnya Dan Kita Ketemu Maka Output Tidak Ada Atau Itu Worst Case Dari Algorithma Ini Nah Masalah Tadi Jika kita Menghitung Menggunakan Time Complex GK Atau Complex Tersuatu Algorithma Ini Memiliki Nilai Big O Lock N Yang Jika Dibanyakan Dalam Algorithma Main Kompleks Tersuai Ini Tukup Kecil Jadi Algorithma Ini Sangat Sering Gunakan Dalam Banyak Program Nah Dalam Representasi Algorithma Tadi Itu Biasa Ditampilkan Dalam Bentuk Flowchart Atau Dalam Bentuk Slow God Atau Seperti Perjelasan Yang Saya Taukan Tadi Hanya Deskripsi Biasa Tadi Saya Seperti Bahas Time Complexity Recolog Dan Apalah Itu Nah Veritnya Apa Seitu Kita Bahas Di Segment Selan Program Program Yang Baik Akan Menggunakan Cara Yang Paling Efektif Dan Efisien Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan Dan Untuk Bisa Melakukan Hal Tersebut Kita Harus Meminimalisir Kompleksitivitas Dari Algorithma Yang Ditergunakan Nah Kompleksitas Suatu Algorithma Itu Dibagi Dari Dua Ada Time Complexity Dan Space Complexity Time Complexity Ini Dengan Namanya Yaitu Berkaitan Dengan Waktu Jadi Semakin Lama Semakin Tidak Efficient Semakin Seperti Semakin Efficient Satu Ada Space Lebih ke Resource Yang Digunakan Misalnya Saat Menjalankan Algorithma Ini Diterlukan Berapa Banyak Semakin Aspes Yang Digunakan Itu Semakin Efficient Aborithma Tersebut Nah Tanya itu Khususnya Pada Mark Kuli Ini Ada Lagi Yang Paling Paling Yang Belum Saya Sebutkan Yaitu Membahas Tentang Konversi Dari True God Atau Algorithma Tadi Menjadi Bentuk Time Complexity Nah Ini Akan Sangat Dibahas Di Half Gow Ini Kedepannya Maka Konsep Saya Menyugus Jadi Time Complexity Itu Suatu Rumus Yang Dimana Kita Bisa Menemukannya Dengan Melihat Bagian Mana Yang Paling Sering Diulangi Dalam Suatu Algorithma Biasanya Kita Melihat Dari Loop Atau Nested Loop Semakin Banyak Loop Maka Semakin Lama Itu Algorithma Perjalan Nah Dari Hasil Tadi Dari Hasil G-Time Complex Tadi Kita Bisa Menemukan Mana Yang Maling Efisien Dan Paling Cepat Untuk Dipakai Di Program Kita Baik Cukup Sekian Materi Dari Dari Saya Sebelum Saya Menutup Video Ini Izinkan Saya Mencapkan Terima Kasih Sepertanya Pada Bapak Novanto Yudistira Serta Bapak Salika Galih Karena Video Ini Terinspirasi Dari Materi Yang Beliau Beliau Sampaikan Saya Rasa Cukup Terima Kasih Setelah Menonton Video Ini Sampai Di Like Kesempatan